di sini Mas ya Waduh mobil baru ya Iya dong bagus banget tuh gila baguslah nah kebetulan nih saya juga baru beli HRV nih kira-kira aksesoris apa sih yang bagus nih buat mobil baru saya ya kalau saya punya rekomendasi ini ya aksesoris dan otoprojek ya apa aja tuh Mas saya kasih lihat ya oke nah nih rekomendasi saya untuk aksesoris pertama itu talang air Oh talang air fungsinya apa tuh Mas ya fungsinya untuk menghalau hujan kalau misalnya sewaktu-waktu kamu tuh perlu nurunin jendela mobil ini biar air tuh nggak langsung masuk ke mobil ditambah lagi kadang kan orang tuh suka parkir di luar panas-panas biasanya kan butuh sirkulasi udara tuh Nah itu buat dibuka sedikit ada talang air jadi kelihatan kalau nggak ada talang air kan kelihatan bahaya kan jadinya gitu nah yang rekomendasi lagi tuh ada mudguard Oh apa tuh mas fungsinya mudguard mudguard itu fungsinya untuk melindungi mobil kamu dari pentalan batu atau kekrikil dan cipratan lumpur biasanya kan menyiprat sampai sini nih Iya benar kalau ada market jadi aman jadi bersih nih ya Oh gitu jadi aman ya buat jalan becek ya aman lah kamu tahu juga kan Indonesia kayak gimana jalannya jadi mudguard tuh perlu banget Oke nah untuk rekomendasi selanjutnya itu ada rear door seal ada dua nih yang pertama injeksi injection yang kedua adalah stainless Oh fungsinya apa tuh mas fungsinya tuh kalau misalnya kamu lagi bawa barang berat just taruh di sini itu tuh biar dia jadi tumpuan biar mobil kamu nggak lecer Oh gitu berguna banget ya ya berguna banget buat ngelindungin mobil kamu oke oke ada injeksi ada rear door seal yang stainless ini rekomendasi selanjutnya adalah door seal flat with lamp Oh gunanya apa tuh mas gunanya itu buat melindungi bodi mobil dari lecet biasanya kan keinjek-injek tuh ya nah ini karena ada ini yang ini yang keinjek jadi mobilmu aman dari ini lecet-lecet Oke terus itu lampunya buat apa tuh mas lampunya buat apa Nah sebenarnya ada dua varian ada yang with lamp dan with lamp kenapa saya pilih yang with lamp karena biar malam-malam gelap tuh nah biar gak kesandung makanya pakai with lamp Oh gitu Oke Oke jadi biar aman aja ya biar aman biar melindungi bodi mobil kamu dan nggak kesandung kalau malam-malam makanya saya pilih yang varian bit lamp Oke nih saya tunjukin rekomendasi lain di dalam ya buat interior masuk-masuk Oke siap nah ini nih ada rekomendasi aksesoris interior buat mobil kamu nih ini dia Center konsol box multi tray-nya HRV dari aksesoris otoproject wah fungsinya apa tuh Mas ini tuh buat mengorganisir barang kecil-kecil yang kamu bawa seperti koin bisa ditaruh sini oh nih koinnya taruh itu ada uang lembaran bisa terus ini ada kartu juga bisa tep-tep tol atau segala macem kartu parkir juga kan bisa nih terus ini buat naruh HP juga sebenarnya bisa nih taruh HP di sini dan jangan khawatir ini tuh nggak usah bongkar-bongkar konsol box bawaan ini tuh udah OEM fit jadi tinggal pasang nggak goyang aman banget lah maunya jadi kayak bawaan ya ya dong persis seperti bawaan namanya juga OEM fit pastinya aman oke nih rekomendasi buat kamu yang suka main gadget kan nah ada USB fast charging dari otoproject nih ya gunanya buat nge-charge lah tapi beda nih sama soket charger yang dari bawaan mobil ini tuh udah fast charging dua-duanya ada dua tipe nih dua tipe USB pertama itu ada USB-C yang kedua ada dua USB type-A jadi kamu bisa tinggal colok aja nih tapi jangan sampai salah ya coloknya Oh ya ini nyala dan berguna banget nih sebenarnya kalau malem-malem biar kamu nggak salah nyolok maksud saya yang C tuh ke C yang A tuh ke A gitu kalau dari A ke C kan kegedean nggak bisa nah nih saya tunjukin ada produk karpet nih dari otoproject ada namanya Max Man ini yang saya pakai varian 7D nih keunggulannya yang pertama tuh karpet ini menyeluruh jadi menutupi semua lantai mobil tuh sampai pojok-pojok tuh ada semua selain ngepas menyeluruh tapi ini juga aman nggak bakal menghalangi pedal gas dan pedal rent karena ini udah pakai velcro jauh jadi dia lengket nih dibawa nggak geser-geser juga jadi aman dan ini tuh gampang dicuci gampang dibersihin tinggal dilepas coilnya nanti kamu keluarin nih tinggal bersihin gampang banget lah nggak usah cuci-cuci di salon mobil gitu tuh cuci sendiri juga bisa dari kamu ini ya panjang-panjang ya pokoknya ya kalau gitu ada satu rekomendasi aksesoris lain nih itu adalah outer handle sama door handle biar melindungi cat mobil kamu dari goresan-goresan seperti kuku dan cincin selain melindungi ini tuh bikin keren karena mobil kan biasanya flat tuh putih semua atau hitam semua nah ini ada aksen lain ini saya pilihnya yang karbon tapi sebenarnya ada varian lain sih seperti chrome sama matte black jadi tapi saya pilihnya yang karbon ah ini nih hampir lupa nih kalau mobil HRV kan ada pintu handle belakangnya tuh beda kan ini dari samping nah kalau di depan itu ada door handle nya door handle sama outer handle nah kalau di belakang cuma outer handle doang jadi kalau kamu beli aksesoris di auto project outer handle buat HRV ada empat dua di belakang dua di depan tapi kalau beli door handle doang ini ada dua di depan gitu udah ya udah ya udah ya buru-buru nih deh ya udah ya udah ya udah ya udah minggir-minggir-minggir udah jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya auto project bikin mobil auto keren thank you oke link Bye Terima kasih telah menonton!